Maka Abdul Muntalib menjawab, sesungguhnya aku adalah pemilik ontah dan aku bertanggung jawab kepada ontahku. Dan sesungguhnya Kaabah itu ada pemiliknya dan pemiliknya adalah Allah dan Allah lah yang akan menjaga apa yang menjadi miliknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanillah yawmil qiyamah. Kepada seluruh para umahat, kepada seluruh ibu-ibu yang semoga kita semuanya selalu senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkaan hidup. Dan yang paling penting semoga kita tidak hanya sekedar menjadi abi dan umi, tidak hanya sekedar menjadi bapak dan bunda, dan bukan hanya sekedar menjadi papa dan mama. Tapi semoga dengan setiap apa yang kita lakukan pada setiap ilmu yang kita ikuti, semoga kita mampu menjadi walidun dan walidatun untuk anak-anak yang sedang bersekolah. Mungkin sebagian dari kita sedang menunggu anak-anak kita yang sedang melakukan study belajarnya. Tentunya ada perbedaan yang cukup mencolok antara abi dan umi dengan walidun dan walidatun. Kalau abi dan umi, makna yang merujuk kepada dua kata itu adalah siapa yang melahirkan, siapa yang menyusui, siapa yang memberikan sandan dan pangan. Maka itulah yang disebut dengan abi dan umi, bapak dan mama, bapak dan ibu, ayah dan bunda. Tapi kalau kita mendapati kata walidun dan walidatun, yaitu adalah mereka yang melahirkan, mereka yang menyusui, memberikan sandan dan pangan, dan mereka yang mendidik kepada anak-anak keturunan yang Allah titipkan kepada mereka, sampai anak itu beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan taat kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada sunnah. Maka itulah yang disebut dengan walidun dan walidatun. Dan kita juga harus pandai untuk merenungkan bahwasannya ketika anak kita berdoa, maka yang didoakan itu bukan hanya abi dan umi, tetapi yang justru didoakan setiap anak kita ketika mereka berdoa, Maka sesungguhnya yang betul-betul mendapatkan doa dari anak itu bukan hanya sekedar abi dan umi, tapi yang betul-betul mereka mendapatkan porsi kebaikan dari doa yang dipanjatkan anak, yaitu adalah ketika orang tua mampu menjadi walidun dan walidatun untuk orang tuanya, untuk anaknya. Makanya di akhir doanya, Banyak orang yang mereka hanya sekedar menjadi abi dan umi, tapi tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Anaknya tidak pernah tahu iman yang benar, anaknya tidak pernah tahu bagaimana sunnah dan bagaimana memberikan kepatuhan terhadap sunnah pada kehidupannya, maka kalau kita hanya mendidik anak kita dengan pendidikan duniawi, hanya mendidik mereka dengan etitut, hanya mendidik mereka dengan norma-norma yang ada di masyarakat, tetapi tidak mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya dan agama yang mereka imani dengan menyeluruh, maka kita hanya sekedar menjadi abi dan umi. Kita mendapatkan pahala, ya mendapatkan pahala hanya sebatas memberi arsusu, memberikan rezeki, memberikan sandang, papan, dan pangan. Tapi mungkin kita tidak akan mendapatkan pahala besar setiap anak itu berdoa, karena anak itu kalau berdoa, mereka mendoakan orang tua yang betul-betul mereka mendidik mereka sebagai keturunan mereka, sampai mengenal Allah, Rasul, dan agama yang mereka imani. Semoga dengan kita merenungkan arti abi dan umi dan walidun dan walidatun, kita mampu merabai diri kita, apakah kita adalah abi dan umi untuk anak kita, ataukah kita sudah menjadi walidun dan walidatun, dan semoga kita mampu menjadi walidun dan walidatun untuk anak-anak kita. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah memberikan sebuah kenikmatan besar, yaitu kenikmatan ketika kita dipertemukan pada taman ilmu. Tentunya ini merupakan sebuah perkara yang kita syukuri. Syukur tanpa tapi, sabar tanpa tepi. Karena sesungguhnya memang kehidupan kita cuma dua. Kalau engkau tidak memberikan kesyukuran tanpa tapi pada setiap kelapangan dan kemudahan yang kamu peroleh, berarti kita memberikan kesabaran tanpa tepi atas apa yang menjadi kesulitan dan menjadi ujian dan cobaan pada kehidupan kita. Tidak ada pilihan yang ketiga, karena pilihannya cuma dua. Kesyukuran tanpa tapi, kesebaran tanpa tepi. Makanya kita mengingat apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab r.a. Aku tidak tahu di antara keduanya manakah yang lebih utama antara kesyukuran tanpa tapi dan kesabaran tanpa tepi selama keduanya berujung kepada ridha-nya Allah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah dua perkara ini. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang diberikan ujian dan kesulitan, berikanlah kesabaran tanpa tepi atas persoalan pada kehidupan kita. Karena memang kehidupan ini defaultnya dan settingan awalnya adalah akan menampilkan berbagai macam ujian supaya kita memberikan kesabaran kepada Rob yang kita imani. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang diberikan kemudahan, semoga kita senantiasa memberikan kesyukuran tanpa tepi. Karena syukur itulah yang menjadikan bermakna setiap kemudahan yang kita peroleh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar atas berbagai macam cobaan yang mungkin kita jumpai pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan dan tadapur surat al-fil. Surat al-fil ini merupakan surat yang menjadi pembahasan panjang kita. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua dalam pembahasan surat al-fil. Di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas muqaddimah. Karena ini merupakan part yang kedua pada pembahasan tafsir surat al-fil. Dan surat al-fil ini memuat dan menceritakan tentang histori dan sejarah. Tentang sesuatu yang luar biasa menakjubkan dan mempesona. Di mana penggalan sejarah ini memberikan kepada kita banyak pelajaran dan banyak materi kehidupan. Yang harus kita ikuti dan menjadi evaluasi dan koreksi atas berbagai macam kelalaian kita pada perjalanan hidup kita. Surat al-fil sendiri merupakan surat makiyah. Dia merupakan surat yang ke-105. Memiliki 5 ayat yang tentunya sebagian besar dari kita menghafal surat al-fil ini. Allah menyampaikan Allah menyampaikan pada 5 ayat yang terdapat pada surat al-fil. Surat yang ke-105 dan ini merupakan surat makiyah. Surat yang diturunkan sebelum perjalanan hijrah dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Allah menyampaikan apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana rohmu telah bertindak kepada pasukan gajah. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya dari pasukan bergajah ketika ingin menghancurkan kaabah itu menjadi sia-sia. Apa yang mereka rencanakan dan strategi yang mereka inginkan. Lalu Allah mengirimkan kepada mereka toiran ababil, burung yang berbondong-bondong. Toiran itu burung, ababil itu berbondong-bondong. Lalu yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, sijil. Salah satu di antara batu di neraka adalah batu sijil. Lalu Allah menjadikan mereka menjadikan mereka sebagaimana daun yang dimakan ulah. Inilah lima ayat yang ada pada surat al-fil. Mari kita mengambil tafsir pada lima ayat ini. Sekaligus pula kita mengambil tadabur yang kita bisa terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang tentunya kita fahamkan adalah Allah itu menyuruh kita untuk memperhatikan tentang sebuah histori dan sebuah sejarah tentang pasukan gajah. Allah menyampaikan dalam bentuk kalimat istifham. Kalimat pertanyaan untuk mengingkari ataupun kalimat pertanyaan yang sifatnya tidak membutuhkan jawaban. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana kami memperlakukan pasukan gajah? Berarti Allah menyuruh kita, ayo perhatikan. Pada peristiwa ketika kami menghancurkan pasukan bergajah. Karena di dalamnya ada banyak sekali pelajaran yang tentunya kita bisa perhatikan. Ini sebagaimana kalau kita sedang berdialog sama anak kita, kita sering menggunakan kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kita sering bertanya sama anak kita, Anak, emang kamu tidak tahu bagaimana kisahnya orang-orang yang sukses? Ini merupakan sebuah kalimat pertanyaan yang tentunya tidak membutuhkan jawaban, tetapi memancing kita untuk merenungkan. Oh iya ya, apa ya yang menjadi kisah orang yang sukses? Allah itu memancing kita supaya kita memberikan perhatian kita, konsentrasi kita pada kehidupan ini. Ini salah satunya perhatian dan konsentrasi kita berikan kepada apa yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah. Bagaimana pasukan bergajah yang dibawa oleh Abraha dengan kekuatan yang luar biasa? Karena pasukan Abraha pada saat itu dapat disebut sebagai Imperium Besar dan merupakan negara super power pada saat itu, di mana dia datang menggunakan gajah dengan jumlah ratusan, dengan tentara ribuan, mendatangi kota Mekah yang saat itu memang pasukan Mekah, mereka tidak terbiasa untuk menghadapi jumlah pasukan yang luar biasa, yaitu adalah negara super power yang dimiliki oleh Abraha, tapi ternyata bagi Allah, maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan pasukan yang dimiliki oleh Abraha dengan kecanggihan strateginya, pasukannya yang ribuan, dengan formasi gajah yang dimiliki, dengan ratusan gajah yang siap untuk melumat siapapun yang ada di hadapan mereka, dan itu mudah bagi Allah menghancurkan mereka. Ini mengendung sebuah peringatan untuk kita, bahwasannya tidak ada yang bisa menang ketika sudah melawan Allah. Kita disuruh untuk memperhatikan bagaimana Nabi Musa ketika diselamatkan dari kisahnya Fir'aun. Kita disuruh memperhatikan bagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim dari Namrud. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana ketika perbuatan Allah tidak bisa dilawan oleh setiap makhluknya, ketika Abraha dengan membawa ribuan pasukan untuk melumat kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah berhadapan dengan Allah langsung. Dan ini yang merupakan sebuah kekuatan bagi orang yang beriman. Siapapun yang dia bersandar kepada Allah, maka dia telah bersandar kepada dat yang sangat kuat. Dan siapapun yang bersandar kepada kebatilan, ketika dia menentang Allah, mengelak-ngelak Allah, lalu melawan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabullah dan sunnah, maka sejatinya tidak ada. Tidak ada status. Mereka yang ingin untuk berhadapan dan berlawanan dengan Allah, kecuali statusnya adalah kehancuran. Dan ini mudah bagi Allah. Allah pernah menjadikan Fir'aun dengan kerajaannya yang begitu megah, negara super power yang ada pada zaman itu, tetapi dengan begitu mudah air yang menjadi makhluknya Allah, melumat Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dan tidak tersisa pada saat itu ketika di Mesir, kecuali kekosongan pemerintahan, karena rajanya dan seluruh tentaranya ditenggelamkan oleh salah satu pasukan Allah yang bernama Air Lautan. Abraha pun sama. Nanti kita akan membahas bagaimana Abraha dengan historinya. Bagaimana Abraha dengan seluruh kekuatan yang dia miliki dan termasuk salah satu negara super power dari Yaman, tapi dengan begitu mudah bagi Allah untuk melawan mereka dan menghancurkan mereka melalui salah satu tentaranya yang datang dalam formasi burung berbondong-bondong dengan jumlah ribuan, di mana mereka melaksanakan perintah Allah. Dan itu memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting. Segede apapun dan sebesar apapun, negeri super power, kalau mereka melawan Allah, lalu mereka menentang kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu hanyalah tinggal menunggu waktu yang sangat singkat. Bahwasannya semua itu pasti akan punah dan semua itu pasti akan kalah. Makanya ada salah satu perkataan indah dari Imam Ibn Qayyim, Maka Imam Ibn Qayyim pernah mengomentari, kebatilan itu pada dasarnya sangatlah lemah, karena kebatilan itu berhadapan dengan Allah. Kalaupun kebatilan itu didukung dengan berbagai macam komponen yang tampaknya dia besar, tampaknya dia super, dengan apa yang dia miliki, maka pada sejatinya kata Imam Ibn Qayyim, sejatinya kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya kebatilan itu tidak pernah kuat. Karena kebatilan itu tidak pernah mengakar kepada kehidupan setiap orang yang menjalankan kebatilan. Kalau boleh kita ambil sebuah contoh kayak tanaman enceng gondok. Tanaman enceng gondok itu yang biasanya tumbuh begitu banyak dengan jumlah ratusan di atas kolam. Tampaknya ketika dilihat dari atas kolam, dari ke atas kolam, tampaknya kuat. Tapi ketika tangan kita menyentuh tanaman enceng gondok, begitu mudahnya tangan kita untuk mencabut tanaman enceng gondok, karena akarnya tidak menghujam ke dalam tanah. Tanahnya itu akarnya menghujam ke dalam air yang mengambang dan tidak memiliki kekuatan. Maka kebatilan itu sejatinya sama. Kebatilan itu sejatinya. Dan kebenaran itu sejatinya. merupakan bagian dari fitrah kehidupan yang dipergulirkan oleh Allah dan kebatilan itu tidak memiliki apapun akar yang mengkuatkan. Karena dia berhadapan dengan Allah. Dan apapun yang berhadapan dengan Allah, walaupun hari ini tampaknya menang, walaupun hari ini tampaknya dengan kesombongan melawan Allah, kita harus paham, tidak ada pesta yang tidak usai. Karena berhadapan dengan Allah hanyalah menunggu waktu. Karena itu merupakan peperangan yang tidak akan pernah dimenangkan oleh manusia. Peperangan manusia dengan manusia masih ada harapan untuk menang. Peperangan geng dengan geng masih ada harapan untuk dimenangkan. Peperangan kelompok dengan kelompok masih ada harapan untuk menang. Tapi peperangan dengan Allah itu peperangan yang tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan. Dan caranya Allah ketika memberikan kemenangan itu dengan cara yang terkadang tidak pernah terduga. Namrud tidak pernah menduga Nabi Ibrahim akan selamat dari perintahnya dan eksekusi api yang membakarnya. Fir'aun juga tidak pernah menduga Laut Merah yang ada di hadapannya ternyata menjadi akhir yang tragis dari kekuasaan yang dia miliki selama puluhan tahun tetapi justru kalahnya dengan air. Sama dengan Abraha pasukan bergajah tetapi Allah justru mengalahkan pasukan bergajah ini dengan sesuatu yang tidak pernah terfikir oleh Abraha itu sendiri. Yaitu ketika berhadapan dengan burung-burung yang membawa batu-batu dari permukaan neraka. Allah tidak mengirimkan gajah dengan gajah. Allah tidak mengirimkan Allah tidak mengalahkan Fir'aun dengan pasukan yang besar. Allah tidak mengalahkan Namrud Allah tidak mengalahkan Namrud dengan pasukan yang besar. Allah mengalahkan Namrud yaitu ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari eksekusi api neraka. Dan Allah mengirimkan nyamuk untuk Namrud yang mematikan Namrud dengan cara yang hina. Caranya Allah itu terkadang di luar ekspektasi dan di luar logika kita selaku manusia. Tapi begitulah Allah. Kenapa Allah mematikan siapapun yang menentangnya dengan cara yang tidak pernah terduga? Supaya Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita sekuat apapun kesombongan yang kalian banggakan dan kalian miliki untuk menentang perintahku aku begitu mudah untuk menjatuhkan tanpa aku bersusah payah untuk merusak kali untuk menghancurkan itu. Kenapa Allah kirimkan nyamuk kepada Namrud? Supaya orang itu paham segampang itu Allah itu mengalahkan Namrud yang mengaku sebagai dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Allah kirimkan air? Kenapa Allah kirimkan air untuk mengalahkan kenapa Allah kirimkan air untuk mengalahkan Fir'an dan Allah tidak mengirimkan pasukan yang betul-betul Allah turunkan dari para malaikat yang berjejar untuk mengalahkan Fir'an supaya orang tahu hanya berhadapan dengan air saja Fir'an sudah tidak berkutik. Kenapa Allah tidak kirimkan untuk pasukan bergajah dengan gajah-gajah yang lebih besar tapi Allah cukup kirimkan burung-burung yang tampaknya secara fisik kecil tetapi memiliki kekuatan yang besar tetapi membawa tiga batu untuk menghancurkan pasukan gajahnya karena disitulah salah satu pelajaran besarnya adalah Allah itu gampang untuk menghancurkan dan caranya Allah menghancurkan setiap kesombongan yang dibalut dengan kekuatan besar itu dengan perkara yang terkadang tidak terduga. Makanya Allah sambungkan itu kalau kita kaitkan pada ayat yang kedua Bukankah Allah itu menjadikan apa yang mereka agendakan apa yang mereka strategikan untuk menghancurkan kabar itu dalam kondisi sia-sia dan ternyata caranya Allah di luar ekspektasi naluri dan logika kita Allah ngirimkan burung Allah tidak ngirimkan gajah Allah tidak menjadikan para malekat berjejer untuk menjaga kota Mekah lalu masing-masing dari gajah itu terpental ketika akan memasuki Mekah enggak Allah cukup kirimkan burung yang tampaknya secara fisik kecil tetapi memiliki kekuatan yang besar lalu akhirnya burung-burung itu menghancurkan seluruh manusia dan menghancurkan seluruh gajah yang mengarah ke kabah dan mereka tidak tersisa yang unik adalah kalau kita membaca di dalam sejarah yang unik adalah batu-batu yang dibawa oleh burung yang membawa batu dari api neraka itu menghancurkan setiap gajah menghancurkan setiap manusia yang saat itu berkumpul di bawah komando untuk menghancurkan kabah tetapi yang menarik adalah batu-batu itu tidak merusak permukaan tanah di kota Mekah kenapa? karena setelah mereka berjatuhan bagikan daun-daun yang busuk lalu mereka akhirnya dibuang oleh penduduk kota Mekah oleh orang-orang Quresh itu tanah kota Mekah tidak mendapatkan dampak dari batu-batu itu jadi batu itu hanya merusak pasukan gajah dan hanya merusak manusia tetapi tidak merusak permukaan bumi di kota Mekah makanya kan kota Mekah itu tidak ada dampak yang didapatkan pada peristiwa tahun gajah itu dan ini merupakan bagian dari sebuah tanda kekuasaan Allah yang begitu besar maka sesungguhnya kita mendapati bahwasannya ini peristiwa dari penyerangan Abraha kepada Mekah itu atau kepada Kabah itu berdasarkan kepada sebuah histori ketika Abraha mengirimkan surat kepada Najasyi akan membangun sebuah gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya untuk Najasyi di negeri Yaman kemudian Abraha menjalankan sebuah pembangunan gereja yang megah di Sonak di Yaman dulu Yaman merupakan salah satu kota peradaban bangunannya menjulung tinggi altarnya pun demikian tingginya orang Arab menyebutnya dengan Al-Kulais jadi gereja yang dibangun oleh Abraha karena Abraha memiliki agama yaitu agama Nasrani maka dia membangun sebuah gereja yang begitu megah begitu tinggi dan orang Arab menyebutnya gereja itu dengan Al-Kulais kenapa disebut gereja itu dengan Al-Kulais karena saking tingginya maka setiap peci orang yang memandang ujung dari bangunan gereja yang dibangun oleh Abraha maka apa maka pecinya itu menjadi jatuh maka akhirnya karena peci itu disebutnya adalah peci itu apa peci itu disebut adalah kolansuah kolansuah itu adalah peci maka akhirnya dinisbatkan gereja itu dengan peci yang sering jatuh ketika melihat ujung tinggi dari permukaan gereja tersebut makanya disitulah kita mendapati itulah gereja yang dibangun oleh Abraha Abraha ini yang bernama lengkapnya adalah Abraha Lashrom bertekad supaya orang Arab yang saat itu mereka berbondong-bondong menuju ke Kaabah mereka melakukan ibadah karena kita harus paham kultur orang yang melakukan haji itu terus ada bahkan sebelum Rasulullah lahir pun mereka pun berbondong-bondong menuju ke Kaabah walaupun terjadi banyak kesyirikan walaupun kita tahu Kaabah pada saat Nabi memasuki Kaabah pada waktu tahun 8 Hijri ada 360 patung yang ada di dalam bangunan Kaabah tapi walaupun sebelum Rasulullah itu lahir maka Kaabah itu memang menjadikan orang itu berbondong-bondong datang dan itu merupakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim yaitu adalah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa supaya orang itu berbondong-bondong menuju ke kota Mekah jadi orang itu pada saat itu walaupun Rasulullah belum lahir kesyirikan walaupun sudah menjamur dimana-mana tetapi manusia pada dasar itu mereka tahu bahwasannya Kaabah itu rumahnya Allah makanya saya bisa memberikan sebuah keterangan bahwasannya orang musyrik itu pada zaman sebelum Rasulullah lahir dan setelah Rasulullah lahir tidaklah mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya bukan karena mereka tidak mengimani Allah mereka mengimani Allah tetapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah tetapi mereka mendatangkan tandingan-tandingan bagi Allah walaupun di sisi yang lainnya mereka juga beriman kepada Allah makanya kita mendapati apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau mereka ditanya orang-orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi maka sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah artinya orang musyrik yang hidup pada zaman sebelum Rasulullah dan hidup pada zaman Rasulullah yang mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya tidaklah orang musyrik yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya bukan karena mereka tidak beriman sama Allah mereka beriman sama Allah tapi tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah mereka beriman sama Allah salah satunya mereka melakukan tawaf mereka beribadah di Ka'bah sebagaimana mereka menjumpai itu merupakan warisan dari Nabi Ibrahim tapi di saat mereka beriman kepada Allah di sisi yang lainnya mereka mendatangkan tandingan bagi Allah mereka menyembah sama Latta Uzza Manat yang mereka anggap itu merupakan patung dari representasi orang-orang sholih setelah kaumnya setelah zamannya Nabi Nuh dimana mereka mengimani dan meyakini Latta Uzza inilah patung-patung yang akan menghantarkan hajat mereka kebutuhan mereka kepada Allah nah inilah pola kehidupan agama orang musyrik pada zaman itu dan ini pula yang menjadikan mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya jadi salah maaf ya salah kalau ada yang mengatakan syirik itu nyembah sama batu salah syirik itu mendatangkan tandingan bagi Allah menyembah sama batu itu bukan syirik menyembah sama batu adalah contoh kesyirikan itu salah satunya menyembah batu ketika menganggap batu itu merupakan bagian dari keyakinan mereka ketika mereka meyakini batu itu mendatangkan manfaat dan mantara sebagaimana Allah ini sekaligus untuk mengkoreksi kita jadi orang musyrik karena banyak orang itu berpikir bahwasannya Abu Jahal Abu Lahab mereka diperangi karena mereka tidak beriman sama Allah enggak mereka beriman sama Allah tapi keimanan mereka kepada Allah tidak dimurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka anggap Tuhan-Tuhan itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah makanya perkataan orang musyrik kalau dikatakan syirik itu tidak terima mereka akan menjawab ma'na'butuhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa ya maka sesungguhnya perkataan mereka itu adalah ma'na'butuhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa kami tidak pernah menyembah kepada latta dan uzza kami hanya menjadikan mereka perantara untuk menghantarkan hajat kita kepada Allah jadi orang musyrik sendiri Abu Jalal pun tidak terima kalau dikatakan mereka menyembah kepada patung latta dan uzza mereka apa mana abu tuhum kami gak nyembah sama patung ini illa liyukarribuna ilallahi zulfa kecuali patung-patung ini mendekatkan kami kepada Allah jadi inilah pola agama pola keyakinan yang dimiliki sama orang musyrik pada zaman Rasulullah itu pun walaupun mereka mereka beriman kepada Allah mereka mengagumkan Ka'bah mereka juga tawaf di Ka'bah mereka melakukan ibadah dan mereka juga bersedekah di sekitar Ka'bah itu pun tidak menjadikan mereka tidak diperangi Allah dan Rasulnya disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan mendatangkan tandingan bagi Allah ya jadi disitu akhirnya kita memahami betul bahwasannya itulah yang menjadikan pada saat itu kota Mekah itu jadi kota Mekah itu menjadi salah satu kota yang betul-betul banyak didatangi sama seluruh penduduk dari Yaman dari Syam mereka berbondong-bondong ke kota Mekah untuk melakukan ibadah yang mana ibadah itu tentunya sebagian besar diiringi dengan kesyirikan yang mereka miliki nah maka kembali kepada kisah tadi maka Abraham bin Al-Ashram ini akhirnya beliau itu membangun sebuah beliau akhirnya membangun sebuah apa beliau membangun sebuah gereja yang besar dengan niatan supaya orang tidak semuanya berpusat ke Kaabah tapi mereka ke Yaman kesona untuk mengunjungi gereja yang dia buat sebengkah mungkin dan dia membangun gereja itu untuk menandingi Kaabah disinilah kita akhirnya melihat ada unsur Hasad yang dimiliki oleh Abraha ada unsur Hasad yang dimiliki oleh Abraha ketika melihat Kaabah rame didatangi oleh manusia maka muncullah Hasad pada diri Abraha yang mana Hasad itu diwujudkan dia dengan membangun gereja yang begitu tinggi begitu besar untuk menandingi keagungan yang dimiliki oleh Kaabah disini kita juga memperoleh dari kilas dan lintas sejarah ini Hasad itu memang merusak tidak ada yang menjadikan iblis kecuali kesombongan yang berbalut dengan Hasad tidak ada perkara yang menjadikan dosa pertama yang dilakukan anak manusia ketika membunuh juga pun disebabkan karena Hasad makanya hati-hati terhadap Hasad kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu ada sebuah perkara yang bagus sebelumnya menyampaikan begini makhalal jasad anil hasad makhalal jasad anil hasad itu adalah tidaklah setiap jasad manusia ketika jasad manusia itu setiap jasad manusia itu memiliki potensi untuk mereka mendapatkan Hasad jadi setiap jasad itu punya potensi untuk Hasad mau ustad mau tidak ustad mau guru tidak guru mau dia soling tahajud mau dia tidak tahajud maka sesungguhnya setiap manusia itu pada dasarnya mereka memiliki potensi untuk Hasad nah ini peringatan untuk kita terjadinya peperangan terjadinya persilisihan terjadinya pertengkaran terjadinya orang-orang yang menyampaikan ilmu akhirnya mereka bermusuhan itu selalu ada unsur Hasad oh jangan ngaji sama pulan oh jangan begini kadang-kadang itu timbul karena Hasad itu karena Hasad hati-hati terhadap Hasad makanya tadi saya menyampaikan hampir setiap jasad yang masih hidup itu memiliki potensi untuk condong kepada perkara Hasad maka kalau kita boleh melebar sedikit maka itulah pentingnya bagi kita untuk mengontrol hati kita supaya tidak memiliki supaya mampu meminimalkan Hasad menghilangkan Hasad sulit yang bisa kita lakukan meminimalkan Hasad apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan Hasad jangan banyak melihat karena pintu dan gerbang Hasad itu pertama kali dari melihat melihat postingan melihat status melihat apa yang terjadi dengan kehidupan orang di sekitar kita kalau itu dilihat sama hati yang belum sehat maka itu akan berpotensi menjadi Hasad lalu kita akan berkomentar dia itu sebenarnya gak pantas mendapatkan ini oh dia sebenarnya begini dia sebenarnya begitu dan tidaklah keluar untayan kalimat-kalimat yang buruk itu kecuali datang dari mesin produksi hati yang sudah terjangkiti dengan penyakit Hasad makanya ini yang menjadikan kita kalau ada yang bertanya Ustadz gimana caranya supaya kami mampu meminimalkan Hasad jangan banyak memandang jangan banyak melihat karena sesungguhnya melihat itu merupakan sumber kerusakan ketika yang dilihat oleh mata tidak memiliki sebuah komponen produksi yang baik komponen produksi itu adalah hati yang sehat makanya perlu bagi seorang penonton ilmu sesekali mematikan sosial medianya menonaktifkan beberapa waktu tidak melihat status tidak menjumpai dan tidak perlu mengetahui berita banyak orang karena apa kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui berita orang banyak kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui setiap perkembangan hidup seseorang apa yang telah dia capai apa yang telah dia dapat Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk itu makanya ketika kita paham posisi ini kita tidak pernah diwajibkan untuk mengetahui kondisi orang maka jangan banyak terlalu tahu sebagaimana yang sering saya sampaikan hasil untuk kami dan untuk kita semuanya imam minukoyim imam minuroja berkata salah satu yang menyebabkan racun dan oksidan untuk hati itu apa mata yang banyak melihat memang mata ini harus istirah jangan banyak melihat kadang-kadang cukup lah yang dilihat itu anak-anak kita keluarga kita sirkel terdekat kita sudah cukup tidak perlu melibar kemana-mana cukup kita mendengar kabar dari telinga saja tentang kebaikan sudah karena dengan meminimalkan mata kita untuk melihat di sosial media maka lebih mudah menjaga hati kita daripada banyak melihat akhirnya melahirkan kesekuensi hati untuk merespon setiap apa yang dilihat oleh mata penglihatan kita karena inilah yang kita dapatkan tidaklah Abraha Al-Ashram ketika dia membangun gereja dengan begitu megahnya begitu tingginya sampai disebut dengan gereja Al-Kulais kecuali adalah karena hasad bencinya dia terhadap Ka'bah ketika Ka'bah telah terbukti selama ratusan tahun menyedot perhatian manusia untuk datang tanpa dia sadari sesungguhnya itu merupakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah karena nama Mekah itu nama lainnya adalah Bakkah Bakkah itu adalah orang itu berbondong-bondong terus ke kota Mekah tanpa berhenti dari timur ke selatan dari selatan ke barat dari barat ke utara dan itu merupakan kota yang tidak pernah berhenti berdenyut detak jantungnya setiap waktu pada ribuan tahun yang telah dilewati pada kehidupan manusia makanya kota yang tidak pernah mati itu mana kota yang tidak pernah mati adalah kota Mekah dan Madinah maka pada saat itu Abraha bertekad untuk menjadikan orang itu berhaji di Al-Kules tersebut maka dia menyerahkan tekadnya dan akhirnya dia terus menyuarakan keinginannya dan terus mempropagandakan agendanya kepada setiap orang supaya datang ke sini ke gereja dengan berbagai macam hal yang dia tawarkan menghiurkan ada yang dikasih hadiah ada yang dikasih sesuatu kalau dia mau datang jadi dia melakukan berbagai macam inovasi jadi Abraha ketika ingin supaya gereja Al-Kules itu betul-betul menjadi pusat perhatian manusia untuk datang ke tempat itu maka sesungguhnya pada saat itu Abraha dan seluruh tim kreatifnya dalam tanda kutip betul-betul melaksanakan apa yang mereka inginkan mereka membuat berbagai macam program yang menarik memberikan reward memberikan penghargaan memberikan hadiah kepada siapapun yang datang sampai akhirnya propaganda yang dilakukan oleh Abraha Al-Ashram ini menjadikan orang-orang Arab dari suku Adnan dan suku Kahton itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abraha tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abraha maka akhirnya mereka pun menjadi marah dan sebagian diantara mereka dari suku Adnan dan suku Kahton dari orang Arab mereka berencana untuk menghancurkan atau untuk membuat sesuatu keonaran di gereja yang dibangun oleh Abraha Kamu Kuras kemudian marah sebagian datang sebagian dari mereka mendatangi gereja masuk ke dalamnya dan di waktu malam membuat kerusuhan di dalamnya dan ketika kembali pulang sebelum siang para penjaga itu melihat kejadian tersebut maka para penjaga melaporkan kepada Abraha mereka berkata kepada Abraha ini dilakukan sebagian orang Kuras karena mereka kesal kepadamu yang telah menjadikan gereja sebagai tandingan bagi rumahnya Allah lalu dari kejadian itu Abraha lalu Abraha melakukan sumpah bahwasannya dia akan menghancurkan Kaabah di kota Mekah berkeping-keping ya sebagian dari riwayat mengatakan dari Mokotil bin Sulaiman ada beberapa pemuda dari Suku Kuras memasuki gereja lalu menyalakan api di dalamnya sedangkan pada saat itu cuaca sedang sangat panas dan akhirnya gereja itu terbakar dan ambruk lalu dengan hal yang dilakukan itu akhirnya membuat Abraha itu muruka lalu akhirnya dia merencanakan untuk menghancurkan Kaabah di kota Mekah berkeping-keping tidak tersisa disini juga kita mendapati satu pelajaran kalau pun kita mendapati sesuatu maka penting bagi kita untuk tidak menjadi orang yang bersumbu pendek nah bagaimanapun ini kan memberikan pelajaran karena ada sebuah kisah nyata orang-orang Kuras dari suku Adenan dan Koton yang membuat keunaran di gereja itu ada pun riwayat dari Mokotil bin Sulaiman ada yang membakar gereja itu sampai dan akhirnya mengundang kemurkaan dari Abraha walaupun akhirnya ini nanti berurusan langsung dengan Allah tapi disini kita mengambil sebuah pelajaran menyikapi sebuah kemungkaran terkadang harus betul-betul dipikirkan dengan perencanaan dan pemikiran yang matang dan jauh karena bisa jadi ketika kita merubah kemungkaran dengan cara kemungkaran justru tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan mandurat yang besar apa yang dilakukan pemuda itu ketika mereka membakar gereja itu tentunya ini merupakan perkara yang tidak benar walaupun kita juga tahu bahwasannya Abraha memang membangun gereja itu dengan niatan untuk menandingi kaabah tapi yang dilakukan pemuda itu akhirnya memancing sebuah perkara yang lebih besar dimana manduratnya besar ketika dia ingin menghancurkan dan melumat kaabah dan dijadikan kaabah itu tidak tersisa walaupun akhirnya berhadapan dengan Allah langsung maka ada sebuah pelajaran yang betul mengingkari kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar karena mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar hanya menimbulkan mandurat yang lebih besar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi mereka yang memiliki bagi mereka yang berjalan di atas kebenaran nah inilah bagaimana kita harus betul-betul bersabar dan harus memiliki pemikiran panjang ketika menyikapi sebuah kemungkaran yang terjadi dimanapun itu supaya kita tidak menjadi orang yang bersumbu pendek akhirnya gampang melakukan kekerasan dengan dalih mana yang kita datangkan lalu melakukan sesuatu yang sifatnya menturatnya kembali kepada urusan kaum muslimin secara global atau secara banyak nah ini menjadi sebuah pelajaran akhirnya Abrah ketika mendapati kejadian tersebut maka Abrah pun mengendari sebuah gajah yang sangat besar dimana gajah itu dinamakan dengan Mahmud yang dirikim kalau Najasi maka pada saat itu ada delapan gajah yang sangat besar diterangkan oleh Imam Ibn Qasir tidak ada gajah sebesar itu sebelumnya ada keterangan bahwasannya dia membawa ratusan gajah ada yang ada yang mengatakan dia membawa delapan ekor gajah ada yang mengatakan dia membawa dua belas ekor gajah selain yang dikendarai oleh Abrah memang terdapat perbedaan berapa gajah yang dibawa ada yang mengatakan puluhan ada yang mengatakan delapan ada yang mengatakan dua belas selain gajah yang dibawa oleh Abrah maka kenapa dia membawa gajah ini selain gajah itu akan melindungi setiap penunggangnya di tempat yang tinggi dimana orang begitu sulit untuk meraih para penumpang gajah tersebut dari pasukan yang menaiki gajah itu ternyata membawa gajah yang dilakukan oleh Abrah ini memiliki sebuah niatan dia membawa gajah untuk menghancurkan untuk menghancurkan kabah dengan cara mengikat setiap sudutnya dengan rantai nanti rantai itu dikalungkan ke lehernya gajah maka akhirnya gajah itu akan menarik lehernya yang telah dirantai dengan rantai yang diikatkan pada kabah pada setiap sudutnya lalu mereka dikomando bersama lalu gajah itu akan bergerak dan menarik dengan begitu kencang dan seketika kabah itu akan hancur itu strateginya Abrah jadi Abrah ketika berniat untuk menghancurkan kabah dia tidak merencanakan gajah akan dipukul dengan palu dipukul dengan alat berat sampai lama kelamaan bagi pemikiran Abrah maka yang dilakukan adalah empat sudut akan diikat lalu ikatan itu diikatkan kepada lehernya gajah lalu gajah dicambuk dan di diberikan sebuah komando lalu gajah itu akan menarik apa yang ada di leher mereka lalu seketika kabah itu akan menjadi hancur berkeping-keping itu yang menjadi rencana dari Abraham maka ketika kaum Arab mendengar perjalanan Abraham mereka menganggap ini adalah sebuah perkara yang sangat gawat mereka bertekad untuk membela kabah dengan menghalang serangan tentara Abraha dan menghalangi orang yang menghancurkan salah seorang pembesar dan raja dari negeri yaman yang bernama Tunnafar tampil keluar menyeru kaumnya dan seluruh kaum Arab untuk ikut bersamanya melawan Abraha ia berseru untuk berjuang melawan untuk membela kabah dan menghalangi keinginan Abraha untuk menghancurkan kabah mereka menanggapi seruannya dan berperang melawan Abraha karena Allah hendak menunjukkan kehormatan dan keagungan kabah Tunnafar sendiri ditawan dan Abraha membawanya melangkah maju artinya bukan berarti apa yang dilakukan oleh Abraha itu tidak mendapatkan perlawanan sempat mendapatkan perlawanan yaitu ketika ada seorang pembesar dan raja dari negeri yaman yang bernama Tunnafar itu akhirnya menghalangi Abraha dengan niatan agenda untuk menghancurkan kabah tapi Tunnafar ini kalah dan akhirnya dijadikan tawanan sebagian ulama mengatakan kenapa Tunnafar ini tidak menang karena Allah ingin sendiri yang langsung menghancurkannya ini sebagian ulama itu begitu ada yang mengatakan kenapa Allah tidak menolong pasukan Tunnafar sebelum gajah itu sebelum pasukan itu menuju ke kemengkah ketika pasidiyaman itu sudah dialangi oleh Tunnafar sebagian orang itu sebagian ulama mengatakan karena sesungguhnya Allah ingin menghancurkan saat langsung dengan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Abraha itu sendiri yaitu dengan burung yang Allah akan kirimkan jadi Tunnafar ini akhirnya dijadikan tawanan oleh 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 Abraha disinilah kita paham itulah cara Allah makanya sama dengan apa yang kita dapati dan kita jumpai kenapa Khalid bin Walid tidak meninggal dunia ketika beliau mati syahid di dalam peperangan tapi Khalid bin Walid justru meninggal dunia di atas tempat tidur karena Khalid bin Walid ini orang yang bercita-cita besar supaya beliau itu menjadi orang yang mati syahid di peperangan tapi justru Khalid bin Walid meninggalnya itu di tempat tidur walaupun seluruh tubuhnya itu tersabat dengan pedang tomba ada panah itu tapi wafatnya Khalid bin Walid itu di atas tempat tidur sebagian ulama mengatakan kenapa Khalid bin Walid tidak diwafatkan oleh Allah sebagai orang yang mati syahid di peperangan tetapi justru di atas tempat tidur ada sebuah jawaban indah dari seorang ulama karena Khalid bin Walid itu pedangnya Allah dia mendapatkan gelar dari Rasulullah Saifullah Al-Maslul yaitu pedangnya Allah yang terhunus dan Allah tidak ingin pedangnya Allah itu patah oleh musuhnya Allah makanya pedang Allah itu dijaga oleh Allah sampai akhirnya meninggalnya Khalid bin Walid di atas tempat tidurnya sama ini kenapa al-Nafal ini tidak dimenangkan oleh Allah karena dia sudah bermaksud untuk membela kehormatan Ka'bah dan itu pada saat itu masih di Yaman dalam perjalanan Abraha menuju ke kota Mekah karena Allah yang ingin untuk menghancurkan langsung pasukan Abraha dengan seluruh gajah yang dia bawa nah itu sebagian ulama mengatakan sesampainya di negeri Khash'am Abraha diadang kembali oleh Nufel bin Habib Al-Khashami bersama Qomya dan Syahrun bin Nahis tapi Abraha pun mampu mengalahkan dan menawan Nufel bin Habib Abraha ingin membunuhnya tapi kemudian memaafkan dan dibawa untuk menunjukkan arah menuju ke negeri Hijaz ketika melewati To'if maka penduduk Sakif keluar menemui Abraha mereka bersikap baik karena mereka khawatir rumah ibadah mereka yang bernama Lata dihancurkan oleh Abraha akhirnya di To'if itu Abraha mendapatkan sambutan dengan niatan dari penduduk To'if supaya Abraha tidak menghancurkan rumah ibadah mereka yang dinamakan dengan Lata ketika Abraha sampai di daerah yang bernama Almuqam yang berada di kota Mekah ia berhenti di sana kemudian balapan tentaranya merampas harta benda milik penduduk Mekah yang terdiri dari onta dan harta yang lainnya ada satu daerah di luar kota Mekah sekitar beberapa radius kilometer sebuah daerah yang disebut dengan Almuqam jadi beberapa mil sebelum masuk ke kota Mekah maka pada tempat itu pada daerah itu pasukan Abraha itu berhenti sejenak lalu mereka melakukan kejahatan mereka merampas makanan mereka merampas onta mereka merampas kambing yang ada di hadapan mereka termasuk di antara kambing yang dirampas oleh pasukan Abraha terdapat 200 onta milik Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah s.a.w. orang yang merampas harta benda itu penduduk Mekah dengan perintah Abraha adalah pasukan panglima garis depan yang bernama Al-Aswad bin Maksud sehingga beberapa orang mencelanya lalu Abraha mengutus Hanatoh Al-Hemyari ke Mekah yang diperintahkan untuk membawa tokoh kures bersamanya serta memberitahukan bahwa saing-sang raja tidak datang memerangi kalian kecuali jika kalian melindungi Ka'bah artinya Abraha ini ketika berhadapan dengan penduduk Mekah maka Abraha membuat pengumuman saya tidak memerangi kalian saya hanya ingin fokus untuk menghacurkan Ka'bah saya tidak ingin memerangi penduduk Mekah kecuali ada di antara penduduk Mekah yang menghalangi dia kalau tidak ada yang menghalangi dia dia tidak ada hajat untuk membunuh dan memerangi penduduk Mekah maka pada saat itulah Abdul Muttalib karena ada 200 ada 200 ontah miliknya yang dirampas oleh pasukan Abraha maka dia akhirnya menemui Abraha ketika Abraha melihat Abdul Muttalib ia menghormatinya Abdul Muttalib itu laki-laki yang berbadan besar rupawan Abraha turun dari kursi kerajaannya dia duduk bersama Abdul Muttalib di atas permadani dan dia berkata kepada Abdul Muttalib kepada penerjemahnya apa yang dibutuhkan Abdul Muttalib ini maka Abdul Muttalib berkata kepada juru bicara Abraha saya membutuhkan 200 ontah milik saya yang telah diambil mohon mengambilkan ontah itu kepada saya lalu Abraha berkata kepada penerjemahnya ketika baru saja mendapati jawaban dari Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW lalu Abraha dengan sinis berkata katakan kepadanya aku ini mengagumi dia aku melihatnya dengan keagungan karena memang Abdul Muttalib kakeknya Nabi itu berbadan besar rupawan beliau ketika Abdul Muttalib menyampaikan hajat yang menemui Abraha hanya meminta 200 ekor ontah pada saat itu juga penilaian yang dimiliki Abraha kepada Abdul Muttalib itu menjadi hancur lalu dia berkata sinis menyindir aku ini kagum sama dia dengan kebesaran yang dia miliki tapi justru dia datang kepadaku hanya memicirakan 200 ontah miliknya sementara aku akan menghancurkan keabah dan dia membiarkan keabah itu dan membiarkan keabah aku akan hancurkan orang semacam ini itu gimana sih ternyata malah dia itu tidak menegosiasi kepadaku bagaimana untuk masalah keabah tetapi justru yang dia fikirkan adalah 200 ontah miliknya dan itu sindiran Abraha kepada Abdul Muttalib maka jawaban Abdul Muttalib inilah jawaban yang luar biasa ini juga menegaskan betapa dalamnya cara berpikir seorang kakek Rasulullah Rasulullah Muttalib menjawab sesungguhnya aku adalah pemilik ontah dan aku bertanggung jawab kepada ontahku dan sesungguhnya kaabah itu ada pemiliknya dan pemiliknya adalah Allah dan Allah yang akan menjaga apa yang menjadi miliknya jawaban itu yang disampaikan oleh Abdul Muttalib maka Abdul Muttalib lalu Abraha berkata kepada Abdul Muttalib kamu tidak akan bisa menghalangi aku untuk mengacurkan kaabah maka Abdul Muttalib menjawab itu urusan antara engkau dengan Allah yang memiliki kaabah urusanku adalah ontah 200 yang kamu rebut dari pasukanmu maka Abdul Muttalib ini akhirnya beliau kembali ke Quraish memerintahkan supaya orang Quraish keluar dari kota Mekah berlindung di puncak gunung karena Abdul Muttalib khawatir penduduk Mekah akan terkena imbas dari apa yang dilakukan oleh pasukan Abraha berarti menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib memiliki kedudukan dan posisi yang besar dan tinggi di mata penduduk kota Mekah akhirnya Abdul Muttalib bangkit berdiri maka dia memegang lingkaran besi yang ada di pintu Kaabah dengan lingkaran besi di pintu Kaabah itu lalu dia berdoa bersama dengan sebagian orang Quraish kepada Allah meminta pertolongan atas serangan Raja Abraha sembali memegang lingkaran besi yang ada di pintu Kaabah Abdul Muttalib beliau berdoa Ya Allah sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya maka lindungilah tempat tinggalmu atau melindungi maka lindungilah tempat tinggal sucimu ini jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari maka pada saat itu Abdullah bin Muttalib berdoa kepada Allah bersama dengan orang-orang Quraish ini sekaligus pula menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi di awal bahwasannya orang musyrik itu mereka tetap berdoa sama Allah makanya orang musyrik itu disebutkan oleh Allah idat apa kalau mereka sedang berada di lautan lalu gelombang begitu tinggi mereka berdoanya kepada Allah itu ikhlas karena ketika kita mendapati mereka dalam kondisi yang genting mereka itu langsung berdoanya langsung kepada Allah dan tidak lagi berdoa kepada Lata dan langsung kepada Allah makanya doa Abdul Muttalib pada saat itu adalah Ya Allah sesungguhnya manusia mereka melindungi tempat tinggalnya maka lindungilah tempat yang suci ini Ya Allah jangan biarkan salib dan tipu daya mereka merusak rumahmu ini dan tidak merusak merusak rumahmu yang suci ini di esok hari Ya Allah maka sebagian riwayat ada yang mengatakan maka Abdul Muttalib melepaskan lingkaran lingkaran besi yang ada di pintu Kaabah kemudian beliau membawanya dan beliau naik ke atas gunung sembari dengan hati yang sedih sekali ketika mendapati rencana Abraha untuk menghancurkan Kaabah maka sebagian ahli sejarah Muqatil bin Sulaiman menyampaikan bahwasannya mereka meninggalkan seratus ekor onta yang berkalung di Kaabah siapa tahu sebagian bala tentara ada yang mencurinya tanpa hak sehingga Allah akan membalas mereka artinya ada sebuah hal yang dilakukan oleh sebagian dari penduduk musyrik penduduk Quresh mereka meninggalkan onta di sekitar Kaabah dengan sebuah niatan kalau ada pasukan Abraha yang mengambil onta itu maka mereka langsung berhadapan dengan Allah karena onta itu berada di rumahnya Allah ya maka ketika Fajar menyingsing Abraha siap untuk memasuki kota Mekah setelah dia istirahat di sebuah wilayah yang bernama Al-Muqammas ketika dia pada tempat itu juga bertemu dengan Abdul Muntalib maka Abraha mempersiapkan gajah yang paling besar yang diberikan nama Mahmud mengomandoi bala tentaranya dan ketika mereka mengarahkan gajah menuju ke kota Mekah Nufail bin Habib salah satu orang yang pernah berlawanan dengan Abraha melangkah ke depan sehingga ia berdiri di samping gajah tersebut kemudian Nufail memegang kupingnya lalu dia berkata Nufail bin Habib ini orang yang pernah melawan Abraha dan akhirnya menjadi tawanan Abraha dan disuruh untuk menjadi penunjuk jalan ke kota Hijas yaitu ke kota Mekah maka Nufail bin Habib ini dia berbisik kepada gajahnya Abraha yaitu adalah Mahmud tuduklah wahai Mahmud atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu kamu berada di tempat yang suci yaitu di tanah dia berbisik kepada Mahmud kemudian Nufail melepaskan kupingnya lalu gajah tersebut bersimpuh lalu Nufail berlari sekuat tenaga menuju puncak gunung lalu mereka memukul gajah tersebut agar bangkit tapi gajah itu tidak mau berdiri jadi gajah itu tahu dia sedang berhadapan dengan siapa dan dia paham seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nufail bin Habib ya maka gajah itu tidak mau berdiri mereka memukul kepalanya dengan kapak memasukkan tongkat yang berujung lengkok ke dalam lubang melalui gajah tersebut lalu mencabutnya supaya gajah itu berdiri tapi gajah itu tidak mau berdiri lalu mereka mengarahkan gajah tersebut ketika diarahkan ke negeri Yaman maka gajah itu bangkit dan bergegas untuk melangkahkan kakinya dan ketika mereka mengarahkan gajah itu ke kota Syam maka gajah itu mau berjalan tapi ketika mereka mengarahkan ke kota Mekah mereka berhenti jadi kondisi gajah-gajah itu dalam peristiwa itu ketika novel habis saja menyampaikan kepada Mahmud ke telinganya itu maka gajah itu seakan-akan tahu mereka itu berhadapan dengan Allah ketika gajah itu diarahkan ke kota Syam maka mereka mau jalan dan mereka pengen lari ketika mereka diarahkan ke kota Yaman mereka seakan mau lari tapi ketika mereka diarahkan ke kota Mekah mereka langsung berhenti dan menderu mereka berhenti dan menderu kemudian Allah pada saat itulah ya mengurus mengutus satu burung yang datang dari arah laut mirip dengan burung alap-alap atau burung balsam masing-masing burung itu membawa tiga batu burung ababil ini adalah burung yang sebenarnya bukan ababil karena ababil itu sifatnya adalah berbondong-bondong warasalah alehim toiron toiron ababil toiron ababil itu berbondong-bondong orang menyebutnya burung ababil tapi sebenarnya itu burung ababil bukan burung ababil kalau pun ada yang mengatakan ini pernah ditemukan burung ababil di Palestina ya saya meragukan itu karena memang burung ini burung yang selama ini masih banyak penelitian ini burung apa karena burung ini istimewa burung ini burung yang kecil membawa batu dari permukaan neraka berarti kan dia datang dari satu tempat yang Allah yang Allah sudah ciptakan yaitu neraka ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kita dari koridor agak lebih jauh apakah surga dan neraka sudah diciptakan sudah makanya burung ababil ini membawa tiga burung yang satu ditaruh di paruhnya yang satu ditaruh di kakinya dan apa yang mereka bawa dari kerikel api neraka itu begitu panas tapi dasyatnya ketika batu-batu itu dibawa oleh burung-burung tersebut kalau imam menyerupakan dengan burung alap-alap tetapi batu-batu itu tidak tidak mendatangkan kecelakaan untuk burungnya ibaratnya kan kalau panas kalau memang panas kan kalau kita biasa makhluk biasa kan kita tidak kuat kita misalkan membawa panas ini kan kita juga kepanasan dan burung itu sejatinya kan harusnya kepanasan dan harusnya dia melepuh harusnya paruhnya melepuh harusnya kakinya juga melepuh karena yang mereka bawa itu sangatlah panas dari si jil permukaan api neraka permukaan neraka permukaan tanah di neraka tapi batu yang mereka bawa itu tidak merusak mereka dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ini burung istimewa dan bisa jadi memang burung ini tidak ada lagi di kehidupan saya belum tahu walau alam ya apakah burung ini ada masih ada gitu kita tidak pernah tahu makanya imam imnukasir pun tidak mau membuat kesimpulan imam imnukasir pun cuma mengatakan burung ini mirip dengan burung alap-alap mirip dengan burung alap-alap tapi tidak dipastikan oleh imam imnukasir maka akhirnya jumlahnya itu ribuan burung itu berombongan kan kita sering melihat formasi burung itu kalau terbang bareng-bareng itu sama dia formasinya itu ribuan dan mereka membatau batu tiga dilemparkanlah batu-batu tersebut dan tidaklah semua orang kecuali mereka terkena lemparan batu itu mereka lalik kocer-kocer mencari jalan mereka mencari novel agar menunjukkan jalan bagi mereka sementara novel bersama kaum kures dan orang-orang dari hijab telah berada di puncak gunung dan mereka melihat siksaannya Allah turunkan kepada pasukannya Abraha novel yang saat itu sudah di puncak gunung novel Habib yang pernah melawan Abraha lalu dijadikan tawanan dan dijadikan penunjuk jalan maka pada satu novel bin Habib berkata kemanakah tempat berlari sedangkan Allah pasti menuntut dan Al-Ashram yang kalah bukan yang menang Al-Ashram itu nama dari kepanjangan dari Abraha dan Al-Ashram yang kalah bukan Allah Ibn Ishaq mengatakan bahwasannya novel pada saat itu berkata tidaklah kamu dihormati karena kami wahai rudainah kita telah bersama telah mengenyam kenikmatan pagi seindahnya kamu melihat sayang kamu tidak melihat apa yang kami lihat di sebelah al-musohab ini saya kamu akan memaklumiku dan memuji keputusanku dan kamu tidak akan bersedia atas apa yang hilang di antara kami dan aku memuji Allah ketika aku melihat burung dan aku takut batu api yang dilemparkan karena kami seluruh bala tentaranya bertanya kepada novel seolah-olah aku memikul hutang bangsa dari Habesha ini mereka lali kocar kacir dan akhirnya mereka binasa di setiap permukaan bumi Abraha sendiri terluka di sekujur tubuhnya tentaranya berlari memapak Abraha pulang dengan tubuh yang tercacar dari persendianya jadi dagingnya Abraha itu rontok terkena batu-batu itu jadi merusak daging-daging yang dimiliki oleh Abraha maka Abraha sempat dibawa ke sona maka Abraha seperti anak burung yang sangat lemah lalu ia mati dalam kondisi dadanya terbelah dan hatinya kelihatan itu kondisinya Abraha terakhir kalinya maka Allah menyampaikan disini Abraha sendiri matinya di sona jadi di antara pasukan yang masih tersisa itu membawa Abraha ke sona dalam kondisi sebagaimana anak burung yang sekarat dalam kondisi dadanya terbuka dan matinya dalam kondisi yang hina disini kita mendapati Ibnu Hisham mengatakan Ababil itu artinya sekawanan burung artinya bahwasannya burung yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan pasukan Abraha merupakan sekumpulan dan serombongan burung yang banyak maka dikatakan disini bahwasannya yang dibawa oleh dia oleh burung-burung itu adalah sijil artinya adalah batu batu ini kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham yaitu adalah batu berasal dari dua jenis batu dan tanah liat akhirnya batu itulah yang menghancurkan seluruh pasukan Abraha disinilah kita akhirnya memahami pelajaran besar kekuatan super imperium sebesar apapun kalau mereka telah menobatkan diri mereka untuk memilah kebatilan dan melawan Allah sejatinya tidak ada yang bisa menang melawan Allah inilah yang menjadikan kita paham betul betapa Allah memperlihatkan sebuah kejadian dan apa yang Allah persiapkan untuk melawan kebatilan itu terkadang tidak pernah terduga Fir'on tidak dihancurkan oleh pasukan yang lebih kuat dari Fir'on tapi Fir'on dihancurkan dengan air lautan Namrud tidak dihancurkan oleh kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Namrud yang ada di Babylonia Allah kirimkan nyamuk untuk menghinakan Namrud Allah tidaklah menghinakan Abraha dengan makhluk yang lebih besar daripada kajah tapi Allah kirimkan cukup burung sekumpulannya yang jauh lebih kecil daripada kajah tetapi burung itu memiliki kekuatan ekstra bisa membawa batu-batu yang terdiri dari batu dan tanah liat yang diambil dari permukaan api neraka untuk meluluh lantakkan seluruh pasukan itu maka betul lah apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib bahwasannya urusanku adalah untah 200 yang diambil oleh pasukanmu tapi urusan Ka'bah itu adalah urusan antara engkau dengan pemilik Ka'bah yaitu adalah Allah dan itulah yang dipanjatkan doanya oleh Abdul Muttalib ketika dia bersandar ke pintu Ka'bah dengan ada sebuah lingkaran besinya pada tempat itulah Abdul Muttalib berdoa Ya Allah jangan engkau biarkan salib dan jangan engkau biarkan tipu daya makan mereka merusak tempat yang suci ini semua orang melindungi tempat tinggalnya Ya Allah sebagaimana engkau melindungi tempat suci Ya Allah dan itulah yang terjadi inilah yang menjadikan kita memiliki sebuah ketenangan memiliki pula sebuah keyakinan betapa beruntungnya orang yang mereka yakin kepada Allah Naufal bin Habib yang sempat melawan Abraha dan kalah dan sempat dijadikan penunjuk jalan melihat bagaimana kisah nyata langsung bagaimana pasukan Abraha dengan formasi yang luar biasa sebuah formasi yang mampu mengeluluh lantakan dan mengalahkan setiap pasukan yang menghalangi mereka ketika menuju ke Mekah dalam waktu yang tidak sampai setengah jam rusak berantakan dan mereka pulang dalam kondisi hina Abdul Muttalib dan sebagian besar penduduk Mekah saat itu menjadi saksi mata bagaimana Allah berganda dan menghancurkan seluruh orang yang mereka pengen menghancurkan kabah semoga kita mengambil pelajaran dari surat al-fil yang di dalamnya memuat sebuah histori dan tentunya kita paham kehidupan itu terkadang adalah perulangan sejarah dengan waktu yang berbeda dengan pelakon yang berbeda tetapi kisah yang sama dengan benang merah yang sama semoga kita memiliki keyakinan tambah besar kepada Allah apapun yang terjadi pada kehidupan kita selama kita bersama dengan Allah maka itulah kemenangan dan keberkahan pada kehidupan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton